Operasi tangkap tangan ini dilakukan tim unit tindak pidana korupsi Satres Krim Polres Lumajang di Balai Desa Mojosari, Kejamatan Sumber Sukoh. Polisi pertama kali menangkap Imam Fatoni kasih pembangunan desa tersebut yang sedang membawa uang tunai untuk dikembalikan kepada sejumlah warga. Uang tersebut merupakan uang yang diperoleh dari hasil pungutan yang dilakukan pihak desa kepada warganya dalam program sertifikat tanah gratis atau PTSL. Bonusnya setiap warga yang akan mengurus program sertifikat tanah gratis tersebut ditarik biaya bervariasi, mulai Rp500.000 hingga Rp5.000.000 per bidang tanah. Padahal di desa tersebut ada ratusan bidang tanah yang diikutkan dalam program tersebut. Kepada polisi yang bersangkutan beralasan, uang tersebut digunakan untuk biaya pembuatan akte atau hibah serta pengukuran tanah dan pembelian materai. Mereka juga mengakui telah melakukan pungutan liar kepada warganya. kasus ini terbongkar setelah oknum perangkat desa tersebut mengembalikan uang pungli kepada warga yang kritis memprotes soal pungutan tersebut info pengembalian itu kemudian menyebar hingga akhirnya operasi tangkap tangan tersebut terjadi oke itu berkaitan dengan program PTSL yang mana dalam program itu ada kesepakatan di antara warga kesepakatan ada 500 namun dalam pelaksanaannya ada penarikan jumlah lain untuk tesnya nanti kami informasi lanjut ya dan teman-teman lagi laksanakan bulan pekanan itu kasih uang tunai juta itu jaman kan dari siapannya? dari pak apa itu kasih pemerintahan dari hasil OTT tersebut polisi menyita uang tunai kurang lebih 36 juta rupiah serta beberapa bukti lain di palai desa tersebut selanjutnya polisi membawa kades dan kasih pembangunan ke kantor unit tipikor satres krim polres lumajang Yonki Dukroho, CTV